Halo Happy Investor, hari ini kita akan membahas mengenai E-Payabio PT. RMK Energy TBK atau RMKI Company Profile PT. RMK atau RMK adalah perusahaan yang bergerak di pelayanan jasa logistik batubara dan trading batubara RMK mulai menapaki bisnis ini sejak tahun 2009 dan sampai saat ini dia mengelola jalur logistik batubara yang paling terdekat dengan terminal dan pelabuhan dan jalur logistiknya terintegrasi dengan kereta api Perusahaan memanfaatkan lokasi pelabuhan yang sangat strategis dekat stasiun Simpang atau Sumatera Selatan di mana daerah tersebut merupakan daerah deposi terbesar batubara di seluruh Indonesia Product and Service Mining Logistik Howling Layanan pengangkutan pelabuhan serta pemuatan tongkang dan usaha pedangan batubara Land Transport Layanan bongkar muat hasil pertambangan di stasiun kereta api untuk diangkut dan dikirim ke lokasi tertentu Trading Operation Memberikan penjalanan jual dan beli kepada buyer dan seller untuk komoditas batubara Trading Relation Menjadi Relation Manager untuk mencarikan buyer untuk call supplier atau mencarikan seller untuk call consumer Berikut IPO structure Jumlah saham yang diterbitkan adalah 875 juta lembar atau 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh penawaran umum Nilai nominal 100 perak per lembar dan ditawarkan di 160 sampai 230 rupiah per lembar Nilai IPO-nya diprediksi mencapai 201 miliar Untuk schedule IPO-nya Masa penawaran awal adalah 10 November sampai 15 November Indikasi tanggal efektif 26 November Dan indikasi tanggal pencatatan pada BI 7 Desember 2021 Tujuan penggunaan dana IPO 47% digunakan untuk melunasi pembayaran Upgrade Convair Line 2 dari PT Rantai Mulia Kencana 35% pelunasan utang pokok PT Bintang Timur Kapital dan 18% digunakan untuk modal kerja perusahaan Kompetitif advantage daripada PT RMK Perusahaan energi yang terintegrasi memiliki pelabuhan batubara yang strategis Satu-satunya pelabuhan swasta Indonesia yang terkoneksi dengan kereta api Memiliki perizinan yang lengkap sebagai logistik dan trader Dan persoalan memiliki team management yang kompeten Resifaktor daripada perusahaan tersebut Resiko utamanya adalah fluktuasi harga batubara Resiko usaha mencakup ketergantungan perseroan untuk memperoleh izin Dan resiko bagi investor adalah fluktuasi harga saham perseroan Resiko umumnya perubahan ekonomi domestik dan regional Sekilas mengenai Financial Highlight PT RMK Energy Key ratio per 30 Juni 2021 mencatat Gross Margin 18% Net Profit Margin 9,7% Quarter to Quarter Revenue Growth 154,9% Quarter to Quarter Net Profit Growth 69,2% Return on Equity 8,2%, Return on Asset 3,3% Selain itu key ratio seperti cash ratio berada di 0,1 kali Current Ratio 0,8 kali Debt to Equity 1,5 kali Dan Debt to Asset 0,6 kali Berikut skenario valuation perusahaan PT RMK Energy Jika IPO di harga 160 perak maka market cap PT RMK Energy ada di 700 miliar rupiah Jika IPO di harga 230 perak maka market capnya adalah 1 triliun rupiah Enterprise Value daripada PT RMK Energy jika IPO di harga 160 adalah 1,1 triliun rupiah Dan jika IPO di harga 230 perak enterprise value nya 1,4 triliun rupiah Implied EV dan EBIT jika IPO di harga 160 perak adalah 8,9 kali dan PI ratio nya adalah 10 kali Jika GoPublic di harga 230 perak maka Implied EV dan EBIT nya adalah 11 kali dan PI ratio nya 14,3 kali Sekian dan terima kasih